Satuan Reskrim Polresta Jayapura Kota menangkap 4 pelaku pembakaran 28 bangunan yang terjadi di sekitar Lampu Lalu Lintas, Wayena, Distrik Heram, Kota Jayapura, Papua pada 28 Desember 2023 lalu. Yang terdiri dari 20 ruko, 5 rumah dinaskor M172 Prajawi Rayakti, dan 3 gedung detasemen kesehatan wilayah. Para pelaku HH, EW, GD, dan CW, seperti dijelaskan Kapolresta Jayapura Komisaris Besar Polisi Victor D. Makbon di Jayapura pada 28 Januari telah ditetapkan sebagai tersangka. Keempatnya dijerat dengan pasal 187 ayat 1 KUHP serta pasal 170 Yungto pasal 64 KUHP dengan ancaman penjara hingga 12 tahun penjara. Mereka ditangkap di Abepura pada 16 Januari berdasarkan hasil penyelidikan melalui beberapa petunjuk di lokasi kejadian. Utamanya rekaman kamera pemantau berdasarkan dua laporan polisi berupa tindak pidana pelemparan aparat TNI dan Polri saat dilakukan pengamanan dan pembakaran ruko. Mereka ingin memanfaatkan situasi pemakaman Bapak Lukas NMB ini menjadi kepada kegaduhan untuk mengarah kepada tindakan-tindakan yang anarkis. Peristiwa itu diketahui terjadi saat ribuan masyarakat tengah mengiringi jenazah mantan Gubernur Papua Lukas NMB yang tengah melintas menuju rumah duka di Koya Tengah di pertigaan lampu SPG Wayena sekitar pukul 17 waktu Indonesia Timur. Beberapa orang menyusup dan menciptakan kegaduhan. Diawali dengan melakukan pelemparan, dilanjutkan perusahaan dan pembakaran bangunan di sekitar lokasi. Dari Jayapura, Papua, Laksamahendra, Kantor Berita Antara, mewartakan.